Bedanya Inspirator dengan Intimidator, yaitu Intimidator, seorang yang selalu menuntut orang lain berubah. Dan kita tidak bisa mengubah orang lain, karena itu tugasnya Tuhan yang mengubah orang. Jika kita coba mengubah orang, maka kita akan jadi kecewa. Kenapa? Karena dia tidak berubah-berubah. Intro Saya rindu untuk setiap saudara, bukan jadi troublemaker, bukan jadi zero maker, tapi jadi histori maker. Nah kita belajar bagaimana kita menjadi histori maker yang pertama. Lakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Perubahan tidak dimulai dari orang lain, tapi perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Untuk buat sejarah kita gak perlu berpikir yang jauh-jauh dulu, yang terlalu susah dulu. Tapi belajarlah lakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Roma 12 E 2, jangan lakukan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ketika kita memutuskan untuk berubah, maka kita tidak lagi jadi batu sandungan. Melainkan kita akan menerima yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kata berubah dalam Roma 12 E 2, berasal dari bahasa Yunani yang artinya metamorfosis, atau transformation, atau perubahan. Transform artinya perubahan bentuk, perubahan total. Contoh, nyata metamorfosis atau transformation, atau perubahan yaitu ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Ketika ulat berubah jadi kupu-kupu, ini namanya histori maker. Tapi kalau ulat tetap jadi ulat, ini namanya zero maker. Jika ulat tidak berubah jadi kupu-kupu, maka ia akan jadi binatang yang menjijikan, yang tidak bisa kemana-mana, hanya ada di daun saja. Akan tetapi ketika ulat itu berubah, transformation, metamorfosis, berubah jadi kupu-kupu, maka ulat itu menjadi binatang yang indah, yang bisa terbang bebas kemana-mana. Contoh keduanya, metamorfosis yaitu kecebong yang berubah jadi katak. Ketika kecebong berubah menjadi katak, ini namanya histori maker. Tapi kalau kecebong tetap jadi kecebong, ini namanya zero maker. Kecebong hanya bisa hidup di air saja, kalau ia tidak berubah menjadi katak. Akan tetapi ketika kecebong berubah jadi katak, maka ia bisa hidup sebagai amfibi. Hidup di dua alam, yaitu air dan tanah. Wah, jadi lebih hebat dari sebelumnya. Contoh berikutnya, transformation, yaitu murid-murid Yesus. Dimana Petrus yang sombong, pengecut, ngutuk diri sendiri, nyangkal Yesus tiga kali, berubah jadi Petrus rendah hati. Mengandalkan Tuhan, pemberani, rela mati bagi Tuhan Yesus. Yang berikut di kedua adalah Yohanes. Seorang yang kasar, berangasal, sering ngutuk orang lain, sombong. Tapi berubah jadi Yohanes yang rendah hati, lemah lembut dan penuh kasih. Berikutnya ada Filipus yang berubah total. Yang dari kikir, egois, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Berubah jadi Filipus yang murah hati, yang suka memberi dan jadi saksi Kristus. Yang berikut adalah Saulus, seorang pembenci, penganeh jemaat, pembunuh orang Kristen. Jadi Paulus yang mencintai semua orang, pelayan Tuhan dan pemberitaan Injil yang begitu radikal. Jadi kita bisa melihat bahwa perubahan itu kelihatan dan akan jadi histori maker. Bedanya inspirator dengan intimidator, yaitu intimidator, seorang yang selalu menuntut orang lain berubah. Dan kita tidak bisa mengubah orang lain, karena itu tugasnya Tuhan yang mengubah orang. Jika kita coba mengubah orang, maka kita akan jadi kecewa. Kenapa? Karena dia tidak berubah-berubah. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!